Di dalam hadith riwayat muslim Di dalam hadith riwayat muslim Dari seorang sahabat nabi yang bernama Al-Mikdad Bernama Al-Mikdad Jadi Al-Mikdad ini sedang bercerita dalam hadith panjang Tentang bagaimana Nabi SAW memuliakan tamunya Jadi kisahnya secara ringkas Ada tiga orang datang Dan mereka itu sudah lemes sekali Diceritakan dalam hadith itu sampai gak bisa ngeliat, gak bisa denger Saking lemesnya Dan mereka bertamu ke rumah-rumah sahabat Ternyata para sahabat juga gak punya apa-apa di rumah Akhirnya datang ke rumahnya Nabi SAW Alhamdulillah di rumah Nabi itu ada tiga kambing Jumlahnya tadi yang datang berapa? Tiga Sama Nabi sudah perah sendiri disitu susunya Berapa perah minum susunya sampai kenyang Nanti dalannya keton maning Karena tadi ketika datang itu mereka diceritakan sudah gak bisa ngeliat Dalam arti sudah berkunang-kunang Dengar aja udah gak konsentrasi Nah diceritakan oleh Al-Mikdad Di malam harinya Ketika kami sedang istirahat Tamu-tamu itu lagi istirahat Nabi SAW datang menjenguk kami Kemudian beliau mengucapkan salam Dengan volume yang tidak membangunkan yang sedang tidur Tapi bisa didengar oleh yang sedang berjaga Yang sedang masih belum tidur Lihat Nabi SAW ketika tahu bahwa yang disalami ini sebagian sedang tidur Sebagian belum tidur Beliau datang mengucapkan salam dengan volume Yang kira-kira tidak membuat orang yang sedang tidur itu terbangun Berarti kira-kira bagaimana salamnya? Yang gak terlalu keras Gak terlalu keras Mungkin bisik-bisik Karena suasananya malam-malam Bisik-bisik pun akan terdengar Assalamualaikum Yang masih berjaga Yang masih terjaga Yang belum tidur bisa dengar Sedangkan yang tidur Gak bangun Dan ini Ini disebutkan dalam hadith riwayat muslim Dalam hadith riwayat muslim Hadith sahih riwayat muslim Dan ini subhanallah Menunjukkan kepada kita Betapa tingginya etika Nabi SAW Beliau gak ingin ganggu orang yang sedang tidur Saya tanya Salam ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah Walaupun Nabi SAW ingin menghamalkan ibadah Tapi beliau tidak ingin ganggu orang yang sedang tidur Bagaimana dengan orang yang ganggu tidur dengan? Suara kenal pot Kenal pot Kenal pot bisa apik-apik Renyah-renyah Malah diganti sing suara ini Ya cempreng Kalau memang aslinya cempreng Ya gimana lagi Punyanya ya seperti itu Enggak Ini subhanallah Kenal pot itu kadang-kadang Subhanallah Sudah kayak gitu Masuk ke gang Malam-malam lagi gak dimatikan La ilaha illallah Atau orang yang sedang barang gawe Kemudian pasang speaker Nganti pira Sampai tiga tingkat Yang mengucapkan salam saja Nabi SAW yang genah-genah ibadah Beliau tidak mau sampai mengganggu orang yang sedang tidur Ini adab semulia apa Ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW Dalam satu sisi Beliau tidak pengen mengganggu orang yang tidur Gak pengen mengagetkan mereka Gak pengen mengganggu istirahat mereka Dalam waktu yang sama Beliau juga gak mau kehilangan pahala Pahala apa? Salam Beliau tetap mengucapkan salam Beliau tidak katakan Lah mau ganggu sing lagi turu Enggak beliau katakan seperti itu Beliau tetap salam Beliau tetap dapat pahala Yang mendengar juga tetap dapat pahala Akan tetapi beliau juga tidak berdosa Karena tidak mengganggu orang yang sedang istirahat Subhanallah Adab yang seperti ini adanya itu di dalam agama Islam Dan adanya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!